Oke, hello kawan-kawan semua Kembali lagi bersama gue Reka Budi Di video kali ini kita bakal main lagi Cetampi Stories Dan di video kali ini kita bakal coba untuk nikahin si Mila Dan langsung bikin anak Jangan dong Udah pasti kalian seneng banget ya Langsung bikin anak disini temen-temen Let's go ya Nah disini gue udah siapin cincin nikahnya Kita coba dulu Lengkapi, saya disini teh Kalau akan coba masak pasti ada di sini Masih sama ya Ini masih sama ya conversationnya Oke kita masukin langsung set Eh masukin Nggak masukin, kasih langsung Kok masukin sih? Maksud gue kasih langsung Maksud gue ya temen-temen Apakah kamu melamarku? Oh ini merupakan hari paling berbahagia untukku Pernikahan kita akan berlangsung di hari Minggu ya Let's go Tetep ya untuk conversation ketika kita ngelamar tuh Selalu sama ya Conversasinya sama ya Oke kita cabut langsung bro Hari Minggu langsung kawin Aku berhiri menghadap jendela Dan aku berdebar sangat kencang Hari ini bener-bener bersejarah Karena bersebentar lagi Dalam hitungan jam orang yang kucintai akan sesah menjadi istriku Masih sama ya Masih sama temen-temen Hei ayo cepetan Mila udah nunggu di luar Arak-arakan Oke Sama ini Oke di luar ruangan aku melihat pada tangga Masih sama ini Masih sama ini Oke Aku pengen lihat fotonya temen-temen Pokoknya ini sama dengan sini lain Waduh India guys Si Mila ya guys ya Semuanya bertepuk tangan Saat aku muncul Aku tersenyum dan melambai pada mereka Aku pun berjalan dan berhenti di sebelah Mila Waduh India guys Mila menggenggam tanganku Dan bisa aku rasakan tangannya begitu dingin Karena tegang Katanya Hayo kang Ih Mila ada tegang kang Mila menyendirkan kepala kepundaku Sambil terus menggenggam tanganku erat Sama sayang katanya Cie cie Si Saepul cuman jawab Sama sayang gitu doang Aduh Si Saepul disini kok Tumben ya Apa Gak banyak ngomong ya guys Si biasanya jago merayu Cuman sama sayang gitu doang ya Cie cie Semuanya berseru Sambil bertepuk tangan Membuat aku salah tingkah Kami pun berjalan menuju penghulu Diringi parah tangga dan saudara yang meriah Sambil bernyanyi dan bersorak Mengikuti ramah musik Dengan gerdang yang dibunyikan Anak-anak membuat suasana meriah dan ramai Rutenya yang melewati sawah dengan jalan setapak Walau ramai Arak-arakan berjalan dengan tertib Jadi lewat sawah-sawah Kadang kan orang desa ya Si Milah kan ya Milah tersenyum malu-malu Dan menyendirkan kepalanya di pundaku Sambil kita berdua melangkah Hanya hitungan menit Kita akan sah di depan penghulu Kami tiba Kami tiba di rumah Anak saudaranya Milah Tepat penghulu menunggu kami datang Tercium aroma ayam Bakar di pekarangan rumah tersebut Yang memakai Kayu sehingga aroma kayunya tajam Membuat perutku lapar Kami pun masuk ke rumah itu Dan anak-anaknya menunggu di luar Menghargai kesakralan prosesi Sumpah guys Tetapi stories Ini makin bagus banget Si apa ya Si Apa itu namanya itu Tekst-tekstinya loh Konversasi Apa conversation ini Bagus banget bro Tekst-tekstinya tuh Dia Puitis banget ya Panjang banget Dan puitis banget itu bro Kata-katanya tuh bagus ya Di dalam rumah Kulihat ibu dan adiknya Milah Serta orangtuaku yang tersenyum bahagia Campur Haru Duduk dekat penghulu Akhirnya setelah prosesi pernikahan kami yang sakral Kami keluar Sambut sorak-sore Para tangga dan kerabat di luar Menunggu acara saweran Aku dan Milah Menyawari mereka Mereka semua berdari Antusias saling berebutan Saweran sambil tertawa gembira Kutele Milah yang tersenyum Manis ke arahku Nah ini guys fotonya nih Sambil nangis nih Kayak ada arimatanya gitu guys Tuh dikit Apa terharu gitu ya Kang Milah seneng nikah sama Akang Akang itu cinta pertama Milah Hah Kan lu janda Milah Berarti si Saepul cinta keduanya dong Gimana sih Cinta pertama dan terakhir kataku Milah terciput malu dan memelukku Lebih erat memeluknya Ini bukan mimpi Milah sana Milah sudah sah menjadi istriku Dan aku akan menjaganya dengan segerap jiwaku Atau tadi Saepul yang ngomongnya Gue gak salah baca takutnya tadi guys Takutnya tadi gue salah baca Si Milah kan yang ngomong Cinta pertama Oke Wah gue baru sadar Ini beda temen-temen Wah beda banget sumpah Ini beda banget sama waktu kita pertama Waktu kita nikah sama cewek-cewek lain di ambil story Tuh beda banget disini guys Tihatin bagus banget sumpah Wah aduh ada apa nih ternak lele temen-temen Aduh Tunggu rekan gue sakit lagi guys Ada ternak lele temen-temen disini Ternak lele Sepertinya cukup laris Sisa sedikit lagi nih katanya Wah sepertinya laris nih Ini jadi beda ya Kalau yang dulu tuh kan ada di perlaminannya Di tengah-tengah situ Dan pinggir-pinggir ada Orang-orang semua Terus ada musiknya di sebelah sana Gitu di pinggiran Iya berusaha beda bro Aku harap abis jadi suami yang Dan ayah yang baik untuk istri dan anak Nanti selamat ya Oke Oke ini semua pada kadoain kita nih Wah ini semua cewek-ceweknya Pasti lagi pada ini Lagi pada julid nih guys Disini temen-temen Aduh ini Ini lagi pada julid nih Pada ngomongin kita nih Masih ini mereka nih Ya Pada ngomongin kita nih Coba Eh gue coba ngobrol sama si Milahnya Gue belum ngobrol sama si Milahnya tadi pak Coba ya Ini bentarnya bukan mimpi kan kan Gatanya Milah cita pisan sama Akang Gatanya Waduh Coba bapak kita Ayah bangga sama Kamuna Sama ya Kalau ininya sama Ibu gak sabar Pengen gedong cucu Hehehe Ngomong-ngomong orang tua si Milah Mana ya Oh ini ibu Milah nih guys Ibu seneng akhirnya Milah dapet orang yang bisa bikin dia bahagia Tolong jaga Milah baik-baik ya Oke Tolong jaga teh Milah ya Kasian teh Milah pernah disakitin dulu Nah itu guys ya oke Oke selamat ya Oke ini Oh ini moto-moto guys Tapi sumpah deh beda banget Ada kasurnya nih rumahnya di rumah si Milah kayaknya ya Ada kasurnya tuh Buat indahoy nanti malem guys Eh gak maksud gue Maksud gue gak buat itu Buat Cabut aja ya Cabut 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 Oke cabut aja cabut 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 Udah udah cukup 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 Set Uh ada emas Wah gede banget sumpah Sampai sini-sini guys Ada tukang mainan juga Wah gede banget sumpah Kali ini gede banget sih Ini apa nih Tukang sosis bakar ya Sama baso bakar Ini apa nih Odong-odong Ada tukang odong-odong temen-temen Waduh Ada tukang odong-odong segala Gila banget sih Ini rame banget sumpah Let's go ya Kita pergi dari acaranya Wah Langsung ya guys ya Dibangunin pagi sama Mila Say kamu bisa pergi ke bunurga hari ini Kita belum bayar ibaran listrik loh Katanya Waduh Nih guys Ngobrol Pagi Kang-Akang bobotnya enak Katanya Enak banget dong Enak banget dong Bobotnya dong Aduh Eh Akang Pagi Mila udah bikin Akang sarapan yang enak dimakan ya Katanya Oh ini seperti biasa Buatin karya tulis dan lain-lain ya Buatin makanan Oke aku coba sebanyak mungkin ya Oke tuh ya Jadi ini Jangan setelah kan Sekarang bisa gitu ya Bisa bikin-bikin gitu Oke lah Gue sumpah Seneng banget gue Gue mau coba Beli baju dulu Gue mau coba beli baju ya Oke langsung aja kita coba liat ya Pertama Dayak ini ya Baju yang pertama temen-temen Ini kita Oh gak gak Jangan skip Oke Akang ada apa Mila kesini katanya Eh Akang kita mau Mila Mau Mila nyobain baju ini katanya Oke kita coba liat Eh apa temen-temennya Belum gue skip ya Soalnya takutnya beda atau apa gitu Si ininya Wow Dia lebih ke baju tradisional Gue udah bilang sama kalian Katanya dia bajunya tuh kayak tradisional gitu guys Dan ini juga sama Baju Dayak ini ya guys ya Kalian liat deh Kalau kata Akang Mila bagus gak pake baju ini Oke enggak dulu Enggak Kurang ya Akang Yaudah deh gak apa-apa Kang katanya Oke Kita ganti lagi coba ya Dayak Kemben ungu Wah ini kemben nih bro Kemben nih kok Waduh Mila cobain baju yang ini Skip dulu Oke skip lagi Kalian liat deh Kalau kata Akang Mila bagus gak pake baju ini Waduh 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 Ini waduh banget guys Ini waduh banget guys Coba Enggak dulu Enggak dulu Wah ini waduh banget guys Sumpah waduh banget yang tadi ya Kemben ungu Betawi Coba betawi Coba betawi Coba betawi kayak apa nih Set Oke lah Tapi biasa aja sih Eh biar soalnya Ngerti lah kalian lah Aduh Cabul Cabul emangnya Hobah hobah Coba Hobah 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 Set Set Skip lagi Wah lucu ini Ini lucu banget guys Anggun ya Dia anggun banget Sumpah Oke Enggak Kita cari bajunya yang terbagus Batik Coba Coba batik Gue kehabisan ini guys Untuk beli bajunya guys Kehabisan banget gue Nanti gue Waaah Cantik banget bro Gue cantik banget Sumpah sumpah Cantik banget Ini the best Cantik banget Sumpah sumpah Cantik banget sih Tapi 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 Jadi ini baju tadi Baju-baju semua si Siapa si Mila Menurut kalian paling bagus yang mana Kalian tulis di kolom komentar ya Dan gue kayaknya beli Kemen ungu ya Ini favorit kita semua Sepertinya guys Ini favorit kita semua Sepertinya Kemen ungu Waaah 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 Itu termantep sih guys Termantep ya Termantep banget ya Itu ya Kemben ungu ya Wah the best bro Udahlah Sekarang gue mau coba untuk Momen punya anak si Mila ya Oke temen-temen disini kita udah siapin tempat untuk bayinya ya Dan kita lihat dulu disini Dia loftnya udah 95% temen-temen Kita sekarang tidur aja dulu Ini kita tinggal nunggu si Mila mau ngidam apa ya Nah ini dia guys Dia minta makanan ya Ini ya Kita udah siapin makanannya disini Di apa Lemari Langsung kita ambil aja Sayangku Ini dia untukmu Oh sorry Ini ke tadi ya Kita kasih set Set Wah makasih ya say Ini persis yang aku mau Kamu memang suami terbaik deh Katanya Wah cakep banget si Mila aja guys Sumpah guys The best si Mila aja sumpah ya Cakep banget Tidur lagi temen-temen Dan Eng Eng Nah Ini dia guys Momen Mila punya anak ya Bukannya gini ya Kang Sepulah kang dimana Katanya Aduh perut Mila te mulus pisang Kayaknya mau ngelahirin deh Katanya Kang temenin Mila ke rumah sakit dong Yang masa Ya lu masa jalan sendiri Mila Kayaknya suka aneh-aneh gitu ya Masa si Mila jalan sendiri ke rumah sakit gitu ya Kan gak mungkin Ya pasti gue temenin Kan gak mungkin gak ditemenin Ya Allah Ya pasti Hati-hati ya jalannya Sini aku tuntun Katanya Ya makasih ya Katanya Oke oke Dituntun guys Wah Ini gue pilih fotonya ya Setelah beberapa lama Kami pun tiba di rumah sakit Sayang Aku harus mengurus administrasi dulu ya Aku nanti akan segera menyusul Jangan lama-lama ya Aku perlu kamu sekarang Katanya Ya tunggu aku sebentar ya Aku menenangkan Mila Sebelum lari ke meja administrasi Setelah selesai mengurus administrasi Aku pun lari ke ruangan bersalin Aku tampaknya Tepat waktu Mila sedang dipandu oleh staff medis Dalam proses melahirkan Istriku semangat ya Untuk anak kita Katanya Ah suamiku Katanya Malah tampak lega Melihatku ada disana Ayo sedikit lagi Dorong ya kuat Eh dorong lagi Keringat percucuran di kesukur tubuh Mila Ia tampak berjuang mati-matian Di persalinan ini Aku hanya bisa menggenggam tangannya Dan menyemangatnya saat ini Semoga tidak terjadi apa-apa Sampai akhirnya Hening Dan sebuah tangisan Kecil tapi Tapi keras memecah keheningan Istriku Itu anak kita Iya Mila tampak lelah Tapi bahagia sekali Kasih nama Namanya siapa ya Ah Gua tau Amy Fu 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 Yung Hai Itu Amy Fu Yung Hai Ya malah Cukup temen-temen No Amy Fu Yung Hai Amy Fu Yung Hai Pokoknya Amy Fu Yung Hai Anaknya temen-temen Waduh Cantik banget si Milanya guys Di Apa rambutnya diikat gitu ya Kang Lihat deh bayinya lucu banget Mirip banget sama Akang Kita kasih nama Amy Fu Yung Hai Katanya Bukan Amy yang itu ya Ini Amy Fu Yung Hai Bukan yang itu Saya pun makasih Makasih Kang udah Buat Mila Mila sayang pisang sama Akang Saya pun sama diri bayi katanya Oh Makasih Kang udah ada buat Mila Salah baca gue Mila sayang pisang sama Akang Saya pun sama diri bayi Oke Aku rasa padahal aku sudah sempurna sekarang Kami menamakan Anak kami Amy Fu Yung Hai Semoga jadi anak yang berbakti dan pintar ya anak Akhirnya kami diperbolehkan pulang kembali ke rumah Mbah Amy Fu Yung Hai Katanya Amy Fu Yung Hai Anak cewek soalnya Amy Fu Yung Hai Ini namanya guys ya Gak Mari kita coba lihat temen-temen Eh Sorry Gua ngeliatin foto kalian Kemarin tuh gua lupa ngeliatin foto ya ke kalian ya Kemarin ya guys ya Jadi kita kasih lihat fotonya sekarang Ini sebenernya foto udah kebuka semua sih Karena kan gua dibantu sama developer juga Cuman Kita lihat dulu foto-foto yang Yang udah kita buka ya Sampai saat ini ya gitu ya Yang udah gua lakukan lah gitu ya Ini yang pertama ya Eh ini yang sama bayinya oke Terus ada Ini waktu married ya Waktu married ini guys Oke Ini hurt-hurt eventnya ya Kemarin gua gak kasih lihat Gak kasih lihat kalian hurt eventnya Gua lupa Nuh gitu ya Ini juga oke Ini oke Udah liat semua ya Ada after married Jadi kita udah coba ya After married Ada second datenya juga disini Gua lupa kasih lihat kalian Jadi gua kasih lihat kalian semua Gitu ya tuh Oke Ini Ini udah belum sih after married ini Oh belum ini after married Sorry Itu after married Berarti nanti kita cobain ya Oke lah Tapi yang pasti ini ya Yang nikah ya tadi ya Nih Oke Gua mau cobain Liat dulu Ini kalo gak salah sih Kita kan mau cobain Yang momen romantis ya Cuman Apa syaratnya gua lupa Nah ini guys Membuka penitipan anak di balai desa Dan mempunyai anak Oke Setelah kamu melihat Di balai desa Dan anakmu tumbuh maksimal Jadi disini kita harus Anaknya tumbuh maksimal dulu ya Jadi Ini kayak di next video aja Soalnya gua harus tunggu Developer otak-atik Save gamean gua dulu soalnya ya So temen-temen So temen-temen itu dia Video gua Kali ini Bersama Mila Sang janda tercantik Di muka bumi ya temen-temen Waduh Temen-temen Senang banget gua sumpah So Terima kasih banyak buat kalian semua Yang suka tonton video gua Jangan lupa untuk kasih like, comment Share dan juga subscribe Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak